Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 22 Pada keesokan harinya, WEHWA berangkat pergi dengan Bun Sen Biarpun Bun Sen dengan sungkan menolak namun kedua orang kakak beradik UI itu memaksanya untuk menerima pemberian mereka seekor kuda WEHWA juga mendapatkan seekor kuda dan sekatung uang emas dan pehak untuk bekal perjalanan UI Kong dan Ken Gins yang juga pergi menunggang kuda UI Ki yang tinggal di rumah bersama Ken Kim Siang yang akan membantunya mengurus perusahaan keluarga UI yang banyak itu Dusun Lyok Teng sebetulnya merupakan sebuah dusun yang cukup besar dan ramai, dan daerah itu sebetulnya merupakan daerah yang subur Hasil pertanian dan perkebunan di daerah itu melimpah sehingga sebetulnya dapat memakmurkan rakyatnya Akan tetapi, seperti kebanyakan keadaan dusun di waktu itu, hampir semua tanah pertanian maupun perkebunan Dan dimiliki oleh beberapa orang hartawan saja sehingga sebagian besar rakyatnya hidup dari penghasilan mereka sebagai pekerjaan Ketani yang mendapat upah yang besarnya ditentukan oleh para pemilik tanah dan kebun Maka, keadaan di dusun Lyok Teng, kalau dilihat dari ruang-rumah para penduduk, tampaknya seperti daerah yang miskin Rumah-rumah penduduk kebanyakan kecil dan menggambarkan kemiskinan Namun di situ terdapat banyak toko besar dan juga ada rumah penginapan dan rumah makan Karena dusun itu didatangi banyak tamu yang berdagang dengan para hartawan Dan ada 10 rumah besar dan mewah di dusun itu, yaitu 8 buah rumah besar tempat tinggal para hartawan yang memiliki tanah dan sawah di pedusunan itu Yang dua buah lagi adalah rumah kepala dusun dan komandan pasukan keamanan yang hanya terdiri dua losin orang saja Pada suatu pagi, dusun Lok Teng Heger karena dusun itu diserbu perampok yang jumlahnya tidak kurang dari 50 orang Dipimpin dua orang kepala perampok yang bertubuh tinggi besar dan wajahnya menyeramkan Tentu saja pasukan keamanan dusun itu segera melakukan perlawanan Akan tetapi ternyata para perampok itu rata-rata tangguh dan sudah biasa berkelahi Apalagi dua orang pemimpin mereka adalah orang-orang yang amat tangguh Jumlah mereka juga terlampau banyak bagi dua losin prajurit yang bertugas menjaga keamanan dusun itu Para prajurit ini tidak pernah bertempur dan mereka itu biasanya hanya menghadapi orang-orang dusun yang tidak berani melawan Maka begitu menghadapi lawan yang selain jauh lebih besar jumlahnya, juga rata-rata jagoan berkelahi Sedikitnya selosin orang prajurit roboh dan sisanya melarikan diri cerai berai keluar dari dusun Lok Teng Para perampok itu bersorak-sorak dan mereka merampas lima buah kereta dan hendak mengisi kereta-kereta itu dengan barang-barang berharga yang akan mereka ambil dengan mudahnya dari toko-toko dan ruah gedung para hartawan Kepala dusun dan komandan keamanan beserta delapan orang hartawan dan keluarga mereka bersembunyi di dalam gedung masing-masing dan tidak berani keluar Dua orang kepala perampok itu dengan wajah gembira berdiri di pekarangan ruah gedung milik kepala dusun karena lima buah kereta itu dikumpulkan di situ Lima puluh lebih perampok itu kini sambil bersorak mengangkuti barang-barang berharga yang mereka ambil dari toko-toko dan ruah gedung para hartawan tanpa ada yang berani menghalangi mereka Setelah melihat betapa sudah ada tiga buah kereta dipenuhi barang, tinggal dua kereta lagi yang kini sedang diisi barang-barang rampokan Dua orang perampok itu sambil tertawa-tawa dan minum arak dari guci arak yang mereka ambil dari rumah makan, mereka memberi perintah kepada anak buah mereka Jangan lupa bawa para wanita muda dan cantik Kumpulkan mereka di sini para perampok yang semua berwatak liar itu bersorak dan mulailah mereka menyerbu rumah-rumah gedung Terdengar jeritan-jeritan wanita yang mereka paksa keluar dari rumahnya, diseret ditarik dan ada yang dipondong dengan paksa Tidak kurang dari tiga puluh orang gadis dusun liok teng telah ditawan, dan mereka adalah gadis-gadis yang paling cantik di dusun itu Para gadis itu menangis sehingga suasana menjadi riuh Akan tetapi, tiba-tiba beberapa orang anggota perampok terpelanting roboh Mereka mengadu-adu dan para anak buah yang lain melihat betapa ada seorang pemuda dan seorang gadis datang Dan setiap orang perampok yang berani menghadang mereka robohkan dengan tamparan atau tendangan Pemuda dan gadis itu adalah Sye Bun Sam dan Lim Wee Hwa Mereka kebetulan lewat di dusun itu dan melihat banyak orang berlarian keluar dari dusun dengan wajah ketakutan Mereka segera bertanya Ada yang memberitahu bahwa dusun liok teng kedatangan perampok yang kini sedang merampok barang-barang berharga dari dusun itu dan banyak orang Terutama para petugas keamanan, roboh oleh amukan mereka Mendengar ini, Bun Sam dan Wee Hwa cepat berlari memasuki dusun liok teng dan mereka segera mendengar jerit tangis para wanita Segera mereka berlari menuju suara ribut-ribut itu dan ketika ada beberapa orang perampok hendak menghadang mereka, mereka merobohkan para penghadang itu dengan tamparan atau tendangan Sebentar saja 8 orang anak buah perampok terpelanting roboh dan mengadu-adu kesakitan Para anak buah perampok yang lain menjadi marah dan mereka mencabut golok Akan tetapi Bun Sam berbisik kepada Wee Hwa Kita tangkap dua orang pemimpin mereka itu katanya ketika melihat dua orang kepala perampok yang tinggi besar itu berdiri di pekarangan ruang gedung kepala dusun sambil tertawa-tawa dan bertolak pinggang Wee Hwa mengangguk dan ketika puluhan orang anak buah perampok menyerbu hendak mengeroyok mereka dengan golok di tangan Dua orang pendekar itu melompat tinggi, melampaui atas kepala para perampok dan setelah keluar dari kepungan mereka lalu berlari menghampiri dua orang kepala perampok itu Dua orang kepala rampok itu tadi melihat betapa anak buah mereka ada yang roboh dan melihat pula pemuda dan gadis yang membuat beberapa orang anak buah mereka berpelantingan itu Akan tetapi melihat banyak anak buah mereka sudah mencabut golok dan mengepung, mereka menjadi senang dan berteriak Bunuh dua orang itu akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika melihat betapa pemuda dan gadis itu melompati para anak buah mereka yang mengepung dan kini tahu-tahu telah berdiri di depan mereka Bun Sam dan Wee Hwa melihat ke arah dua orang kepala perampok itu Memang mereka ini menyeramkan sekali Tubuh mereka tinggi besar, hampir satu setengah kali tinggi dan besar tubuh orang biasa Yang seorang memiliki wajah yang penuh dengan bekas penyakit cacar, menjadi bopeng dan berlubang-lubang Matanya sipit seperti terpejam dan dia memelihara jenggot dan kumis tebal, agaknya Dalam usahanya untuk menutupi bopengnya Tubuhnya gempal dan tampak kokoh sekali Usianya sekitar 40 tahun Orang kedua juga sama besar dan kokoh, usianya juga sebaya Akan tetapi mukanya agak pucat kekuningan dan tanpa jenggot maupun kumis Kepalanya botak, bagian atasnya licin tanpa ada sehelai pun rambutnya Yang ditumbuhi sedikit rambut hanya di atas telinga dan tengkuk Matanya lebar melotot menyeramkan dan mulutnya juga lebar Hei, dua orang bocah yang bosan hidup Berani benar kalian mencampuri urusan kami bentak si muka bopeng Mati Sipit Kalian sudah bosan hidup berani menentang Tian Teh Sai Ong, bentak si kepala botak Mati melotot Wah, kalian ini Tian Teh Sai Ong, Raja Singa Langit Bumi? Tidak pantas, baiknya diganti menjadi Raja Singa Bopeng Botak Kata Bue E.H.W.A. sambil tersenyum mengejek Dua orang kepala perampok itu marah sekali Akan tetapi Tian Teh Sai Ong, yang menjadi pemimpin pertama Terpesona oleh kecantikan Bue E.H.W.A. Teh Sai Ong, Raja Singa Bumi, bunuh pemuda itu dan aku akan menangkap yang perempuan Gadis ini pantas untuk menjadi pendampingku Hahaha kata kepala perampok berwajah bopeng dan bermata sipit Teh Sai Ong tadi melihat bahwa pemuda dan gadis itu liai Akan tetapi dia tidak khawatir karena dia yakin akan kemampuan sendiri Pula kini semua anak buah perampok sudah meninggalkan kesibukan mereka Dan mengetung tempat itu, membuat lingkaran sehingga gadis dan pemuda itu tidak akan dapat lari Mendengar perintah Tian Sai Ong, dia tertawa dan begitu tangan kanannya bergerak Dia telah mencabut sebatang golok besar yang berkilauan saking tajamnya Haha, bocah tolol, berani menentang kami berarti bosan hidup Mampuslah dia menggerakkan goloknya yang menyambar dasyat ke arah leher Bun Sen Akan tetapi dengan mudah saja Bun Sen mengelak sehingga Teh Sai Ong menjadi penasaran dan marah Dia menyerang bertubi-tubi, namun bagi Bun Sen, gerakan orang tinggi besar botak itu amat lambat Dan dia tahu bahwa lawannya lebih memiliki tenaga kasar yang besar daripada ilmu silat yang baik Semua serangan itu dapat dia hindarkan dengan amat mudahnya Sementara itu, Tian Sai Ong yang memandang ringan Bwee Hwa dan ingin segera mendekatnya Sudah menubruk bagaikan seekor singa kelaparan menubruk seekor domba muda Kedua lengannya yang panjang berotot itu dikembangkan dan menyambar dari kanan kiri hendak menangkap tubuh Bwee Hwa Akan tetapi Bwee Hwa tidak sesabar Bun Sen menghadapi kepala perampok itu Ia melangkah mundur dengan gerakan cepat pada saat kedua lengan itu menyambar dari kanan kiri Dan begitu tangkapan itu luput Bwee Hwa bergerak ke samping lalu kakinya mencuat ke arah perut lawan Buk perut gendut sebesar perut kerbau itu terkena tendangan Mengeluarkan suara seperti tambur besar ditambuh dan tubuh Tian Sai Ong terhoyung ke belakang Bwee Hwa tidak memberi kesempatan kepada lawannya Cepat tubuhnya melompat ke depan dan tangannya menampar Keret pipi kanan Tian Sai Ong terkena tamparan tangan kiri Bwee Hwa Karena tamparan itu mengandung tenaga dalam yang amat kuat Maka tak dapat dihindarkan lagi Pipi itu membengkak dan beberapa buah gigi sebelah kanan copot dan bibirnya pecah berdarah Melihat ini, beberapa orang anak buah perampok menerjang untuk membela pimpinan mereka yang terpelanting dan mengaduh-aduh itu Akan tetapi mereka disambut tubuh gadis itu yang berkelebatan Hanya tampak bayangan narah dan enam orang sudah berpelantingan dan mengaduh-aduh Ada yang ditampar tangan dan ada pula yang kebagian tendangan kaki Tian Sai Ong menggereng seperti singa dan dia sudah mencabut goloknya Wajahnya yang buruk penuh bopeng itu kini menjadi semakin jelek karena pipi kanannya membengkak Lengyaplah semua gairah berahinya terhadap Bwee Hwa Terganti rasa benci yang membuat dia mendengus-dengus seperti kerbau gila Matanya yang sipit itu menjadi semakin sipit Apalagi yang kanan karena pipinya membengkak besar Awurgah, dia menggereng dan menyerang dengan bacokan goloknya Teranggak golok itu bertemu dengan pedang sinhang kiam, pedang tawon sakti, di tangan Bwee Hwa Sehingga terpental dan nyaris terlepas dari tangan Tian Sai Ong yang terasa pedas dan panas sekali Dia berteriak memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mengeroyok gadis yang kini dia tahu amat lihai itu Sedera belasan orang mengeroyok Bwee Hwa dengan senjata golok mereka Tentu saja tidak lebih dari belasan orang yang dapat mengeroyok Karena kalau terlalu banyak, tentu akan mengacaukan kawan sendiri Akan tetapi Bwee Hwa menggerakkan pedangnya dengan cepat Tubuhnya berkelebatan Pedangnya berubah menjadi gulungan sinar yang mengeluarkan suara berdengung Seperti ratusan ekor lebah mengambuk sehingga tidak ada pengeroyok yang mampu mendekatinya Kalau ada yang berani terlalu dekat, tentu tidak akan meroboh disambar pedang Sekali ini Bwee Hwa teringat akan percakapannya dengan Bun Sen Ia merobohkan para pengeroyok tanpa membunuhnya sehingga pedangnya tidak pernah membacok leher atau memasuki tubuh Hanya melukai pundak, lengan atau kaki lawan saja Sementara itu, Bun Sen juga sudah dikeroyok karena Tsa Ong juga merasa kewalahan Akan tetapi Bun Sen yang amat lihai itu melayani mereka dengan tenang Setiap ada golok menyambar, dia berani menangkis, bahkan menangkap golok itu dan sekali remas, golok itu patah-patah Dia merobohkan para pengeroyok dengan tendangan atau tamparan tangannya yang mengakibatkan patah tulang Melihat Bwee Hwa juga mengamuk dan dikeroyok, Bun Sen merasa khawatir kalau-kalau gadis itu akan melakukan banyak pembunuhan Maka dia membuka kepungan terhadap dirinya lalu melompat ke dekat Bwee Hwa Kini dia melihat betapa Bwee Hwa juga hanya merobohkan para pengeroyoknya tanpa membunuh dan hal ini mengirangkan hatinya Mereka berdua lalu mengamuk dan dalam waktu singkat, lebih dari setengah jumlah para perampok itu sudah mereka robohkan Kedua kepala perampok itu pun masih mencoba untuk membunuh pemuda dan gadis itu Namun akhirnya Tian Sa Ong roboh dengan pundak terluka parah oleh pedang Sin Hong Kiam Sedangkan Te Sa Ong roboh dengan kaki kanan patah tulangnya Melihat ini, sisa anak buah perampok menjadi gentar sekali Penduduk Dusun Liok Teng yang melihat betapa sepasang orang muda itu mengamuk dan banyak sekali perampok yang roboh Kini menjadi berani dan mulailah mereka menolong para gadis Membawa mereka pergi ke rumah masing-masing dan mereka pun membongkar barang-barang dari kereta dan dikembalikan kepada pemiliknya Akhirnya sisa para perampok yang tinggal belasan orang itu menjadi ketakutan dan mereka melarikan diri cerai berai meninggalkan mereka yang terluka Weehwa menghampiri dua orang kepala perampok yang kini duduk di atas tanah saling berdekatan Karena tadi Tian Sa Ong yang terluka pundaknya menghampiri Te Sa Ong yang patah tulang kakinya Melihat gadis itu menghampiri mereka dengan pedang di tangan dua orang kepala perampok ini menjadi pucat wajahnya Dan memandang dengan matel terbelalak ketakutan Bun Sen juga melihat ini dan melihat wajah Weehwa yang kemerahan karena marah itu cepat berseru Hwe Amoy, jangan bunuh, maafkan mereka Beri kesempatan kepada mereka untuk bertobat Weehwa mengayun pedangnya dua kali Darah bun kerat dan dua orang kepala perampok itu berteriak lalu roboh terguling Kaki kanan mereka telah buntung sebatas lutut Aih, Hwe Amoy bun sem yang sudah tiba dekat menegur Sem ke, aku tidak membunuh mereka Akan tetapi kalau mereka tidak dibuntungi sebelah kaki mereka Tentu mereka akan mengulangi lagi perbuatan mereka melakukan perampokan Kalau sudah buntung begini, tentu mereka tidak berani merajalalah karena mudah dilawan dan dikalahkan Bantah Weehwa Bun Sem mengeluarkan obat bubuk dan memberi dua bungkus obat kepada dua orang kepala perampok itu Hem, kalian hari ini makan buah pahit hasil tanaman kalian sendiri Apakah kalian masih belum sadar dan bertobat Lalu mengambil jalan yang benar setelah mengobati luka mereka sehingga kaki yang buntung itu tidak mengeluarkan darah lagi Tian Sai Ong berkata Kami akan mencoba kembali ke jalan benar Tai Hiap, pendekar besar Baik sekali kalau begitu Nah, pergilah kalian dan ajak semua anak buahmu pergi dari sini Kedua orang kepala perampok itu memanggil anak buahnya untuk membantu mereka berjalan Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mau mendekati mereka Wibawa kedua orang kepala perampok itu agaknya sudah hilang bagi anak buahnya Melihat mereka berdua itu kini telah menjadi seorang yang buntung sebelah kaki mereka Melihat ini, Tian Sai Ong mementak, pergilah kalian Mulai sekarang, kalian bukan anak buah kami lagi Gerombolan itu telah bubar dan mulai sekarang harus menanggung jawabkan perbuatan sendiri Hayo bubar Semua anak buah perampok tertatih-tatih, saling bantu, meninggalkan dusun Liok Teng Kedua orang kepala perampok itu pun meninggalkan dusun itu sambil terpincang-pincang Berjalan hanya dengan sebelah kaki, berloncat-loncatan sehingga Bun Sam merasa kasihan Dia mengambil dua batang pohon sebesar lengan, memuangi daunnya sehingga menjadi dua batang tongkat Lalu dia berlari mengejar dua orang yang berloncat-loncatan itu Kalian pakai ini agar lebih mudah berjalan, katanya Dua orang kepala perampok itu menerima dua buah tongkat dan kini mereka dapat maju lebih leluasa karena dibantu tongkat Ketika Bun Sam kembali ke dekat WEHWA, gadis itu berkata Sam ke, hatimu memang baik, akan tetapi terlalu lemah Orang-orang macam mereka itu sudah sepatutnya dihajar agar benar-benar bertobat dan menyadari bahwa kejahatan tidak akan mendatangkan akibat yang menyuntungkan Kalau sudah dihajar seperti itu, setidaknya mereka akan merasa takut Terutama sekali mereka tidak lagi dapat mengandalkan kekuatan untuk bertindak sewenang-wenang Engkau benar, hawe amoi Akan tetapi, melihat keadaan mereka, timbul kembali rasa iba di hatiku Bagaimanapun juga, mereka itu adalah manusia juga Kini berbondong-bondong penduduk dusun Liokteng datang menghampiri sepasang muda-mudi itu Dipimpin oleh kepala dusunnya yang bernama Gan Siki yang biasa disebut Gan Cungcu Kepala dusun Gan, berusia sekitar 50 tahun, bertubuh pendek gendut, mukanya bundar gemuk, tampak angkuh dan pakaiannya mewah Dia ditemani oleh buswi yang biasa disebut Bu Kausu, guru silat Bu Karena dahulunya dia adalah seorang guru silat yang kemudian dijadikan kepala keamanan di dusun itu dan pakaiannya juga mewah Mereka berdua ini diikuti oleh 8 orang laki-laki, berusia antara 40 sampai 60 tahun yang dari pakaian mereka mudah diduga bahwa mereka adalah orang-orang kaya Kemudian di belakang 10 orang ini, berduyun-duyun para penduduk ikut pula menghadap Bu E.H.W.A. dan Bun Sam Dan sebagian besar dari mereka berpakaian lusuh dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin Melihat ratusan orang itu, Bun Sam mengajak Bu E.H.W.A. untuk naik ke serambi gedung milik kepala dusun itu Karena serambi ini agak tinggi sehingga mereka dapat melihat semua orang itu Menurut taksiran mereka, di antara para penduduk dusun yang berkumpul di pekarangan yang luas itu, terdapat laki-laki yang terhitung masih muda, tidak kurang dari 150 orang banyaknya Hmm, begini banyak orang akan tetapi lemah tak berdaya, kata Bu E.H.W.A. dan Bun Sam mengangguk Gan Cung Cu dan Bu Kau Su mengikuti muda mudi yang naik ke serambi itu, lalu mereka memberi hormat, diikuti oleh 8 orang hartawan Jiwi Tai Hiap, dua orang pendekar besar, kami seluruh warga Liok Teng ini mengaturkan banyak terima kasih kepada Jiwi, kalian berdua, yang telah menyelamatkan kami dari gangguan gerombolan perampok tadi Tidak perlu kalian berterima kasih kepada kami karena apa yang kami lakukan itu hanyalah merupakan kewajiban kami belaka Akan tetapi kami merasa heran bukan main, kenapa penduduk dusun ini yang demikian banyak jumlahnya sama sekali tidak melakukan perlawanan ketika gerombolan itu datang mengganggu? Sebetulnya pasukan keamanan kami telah melakukan perlawanan, akan tetapi kalah karena jumlah pasukan kami hanya dua losin orang sedangkan pasukan gerombolan itu terdiri dari 50 orang lebih, kata Bu Kau Su Engka siapakah Bu E.H.W.A. bertanya sambil memandang wajah 10 orang berpakaian mewah itu berganti-ganti, sementara itu para penduduk yang lain hanya mendengarkan dari bawah serambi Kini Gansi Ki, kepala dusun itu yang menjawab Sebaiknya kami memperkenalkan diri kepada Jiwi Tai Hiap Saya sendiri adalah kepala dusun di sini bernama Gansi Ki dan saudara ini adalah Bu Sui yang menjadi komandan pasukan keamanan di dusun kami Ada pun 8 orang yang berada di belakang kami adalah 8 orang pedagang terbesar di dusun ini Dan yang berada di pekarangan itu adalah penduduk dusun ini Tanya Bu E.H.W.A. sambil mengamati mereka yang berada di bawah, yang rata-rata berpakaian lusuh Benar sekali, Li Hiap, Gan Cungcu, berapa banyaknya jumlah penduduk dusun ini? Tanya lagi Bu E.H.W.A. kepada kepala dusun itu Jumlah seluruhnya ada kurang lebih 1.500 orang Jawab Seng, kepala dusun Berapa banyak laki-laki yang masih muda kurang lebih 300 orang? Apakah pekerjaan mereka? Gan Cungcu Kini Bun Sem yang bertanya Sambil mengamati wajah kepala dusun itu dengan penuh selidik Sebagian besar di antara mereka adalah pekerja-pekerja tani yang menggarap sawah dan kebun milik kami Mereka adalah orang-orang miskin ya, begitulah Akan tetapi kami 10 orang ini yang menolong mereka dengan memberi pekerjaan dan upah yang cukup Kata pula kepala dusun itu Tiba-tiba Bun Sem melangkah maju ke tepi serambi dan berkata kepada banyak orang itu Suaranya lantang karena dia telah mengerahkan tenaga sakti sehingga suaranya dapat terdengar sampai jauh Semua orang yang berkumpul di pekerangan itu dapat mendengar suaranya dengan jelas Para penduduk dusun Liok Teng, dengarlah baik-baik Kami berdua kebetulan lewat di dusun ini dan melihat gerombolan yang mengganggu kalian Sekarang kami ingin agar ada wakil-wakil dari kalian yang hidup dalam kemiskinan untuk maju ke sini Aku minta dua orang wakil yang dapat mewakili semua orang dan jangan takut Kami berdua yang menjamin bahwa tidak akan ada orang yang dapat mengganggu kalian berdua Nah, pilihlah di antara kalian dan dua orang wakil majulah dan naik ke serambi ini Mereka yang berada di bawah kini saling merunding, memilih-milih dan akhirnya dua orang di antara mereka maju menuju serambi Mereka berdua adalah orang-orang berpakaian petani, berusia kurang lebih 40 tahun dan tubuh mereka kurus Wajah mereka penuh garis-garis penderitaan Sekali pandang saja dapat tampak jelas bahwa mereka adalah orang-orang miskin Akan tetapi langkah mereka tegap dengan tubuh tegak dan sinar mati mereka menunjukkan bahwa mereka berdua bukan orang bodoh dan bersemangat Biarpun demikian, setibanya di bawah serambi, mereka tampak ragu karena 10 orang berpakaian mewah itu berdiri di atas serambi dan memandang mereka Melihat keraguan mereka, W.E.H.W.A. menjadi tidak sabar Hei, kalian naiklah ke sini Kalian seperti orang takut Apa sih yang ditakuti mendengar ini? Barulah kedua orang itu berani naik serambi yang bertangga itu dan berdiri di depan Bunsem sambil memberi hormat dan seorang di antara mereka berkata Tai Hiap, kami yang ditugaskan oleh para teman untuk menjadi wakil dan mendengarkan apa yang Tai Hiap perintahkan Kami tidak memerintahkan, akan tetapi akan mengajak kalian bercakap-cakap dan kami harap kalian berdua bicara sebenarnya Jangan menyembunyikan sesuatu dan jangan berbohong Ketahuilah, kami berdua hanya ingin mengatur agar kehidupan di dusun ini menjadi aman tenteram dan makmur bagi semua orang Mari, Jiwi Tai Hiap, silakan duduk agar lebih enak kita bicara Kata Gan Chung Chu, mempersilahkan W.E.H.W.A. dan Bunsem untuk mengambil tempat duduk di atas kursi yang berada di serambi itu Mereka semua lalu duduk mengitari sebuah meja besar Empat belas orang itu duduk saling berhadapan terhalang meja bundar itu Dua orang wakil penduduk yang agaknya masih takut-takut sengaja mengambil tempat duduk di sebelah Bunsem Seolah mereka ingin mendapat perlindungan Nah, sekarang kami berdua ingin bertanya kepada kalian berdua yang mewakili penduduk dusun ini Sebetulnya mengapa penduduk yang kami lihat cukup banyak ini tidak dapat bersatu dan tidak melakukan perlawanan ketika gerombolan itu datang mengganggu seorang di antara kedua wakil penduduk itu Yang tubuhnya kurus akan tetapi sinar matanya penuh semangat Setelah melirik ke arah kepala dusun Gansiki dan komandan keamanan Busui, lalu berkata dengan suara cukup lantang Jiwi Tai Hiap, apa yang dapat dilakukan orang-orang miskin seperti kami? Kami tidak memiliki apa-apa, maka gerombolan itu tidak dapat mengganggu kami Kalian hidup dalam kemiskinan? Aneh, kami lihat dusun ini cukup ramai dan tampaknya kehidupan rakyatnya makmur karena dusun ini menghasilkan banyak hasil bumi Sebagai petani, tentu kalian memiliki sawah ladang dan mempunyai penghasilan yang cukup Orang itu menggeleng kepala Kami tidak mempunyai tanah, tai hiap, lalu tanah yang luas dan subur yang kami lihat di luar dusun itu Milik siapa? Tanya Bwe Hwa Semua itu milik Gan Cungcu, Bukaw Su, dan delapan orang hartawan ini Dan kalian sendiri, bekerja apa? Tanya pula Bwe Hwa Kami hanya pekerja bayaran, menggarap sawah ladang milik mereka, hem, melihat keadaan penduduk yang rata-rata miskin, berarti upah yang kalian terima sedikit Bukan dua orang itu tampak rikuh dan beberapa kali mengerling ke arah kepala dusun dan komandan Kemudian orang kedua menjawab lirih, yah, cukup untuk makan, nih hiap, sekarang aku mengerti mengapa tidak ada persatuhan di antara penduduk dusun ini, kata Bun Sen Ternyata di antara yang kaya dan yang miskin tidak saling membantu Dan ini merupakan kesalahan kepala dusun yang tidak mampu mengatur Gan Cungcu, kami memberi ingat kepadamu Menjadi kepala dusun haruslah mendahulukan kepentingan rakyat Jangan hanya mementingkan diri sendiri, menumpuk kekayaan untuk diri sendiri tanpa memikirkan keadaan penduduknya Ingatlah, tanpa adanya penduduk dusun, engkau tidak akan menjadi kepala dusun Kalau engkau tidak mampu mengatur demi kesejahteraan rakyat, engkau tidak pantas menjadi kepala dusun Bagaimana mungkin sebagai kepala dusun engkau menjadi kaya raya, padahal engkau tidak berdagang seperti para saudagar? Diadakannya seorang kepala dusun adalah untuk melayani dan mengatur kebutuhan penduduk dusunnya Bukan sebaliknya rakyat harus melayani kebutuhanmu Mengertikah engkau, Gan Cungcu Suara Siye Bun Sen penuhi bawah sehingga kepala dusun itu menundukan mukanya yang berubah pucat Saya, mengerti, Tai Hiap, dan engkau, Bu Kau Su, apakah tugasmu sebagai pemimpin pasukan keamanan di dusun ini? Tanya Bun Sen dengan suara keren Saya, saya bertugas menjaga keamanan di dusun ini, Tai Hiap, keamanan siapa yang kau maksud? Engkau dan anak buahmu menjadi keamanan mereka yang kaya raya ataukah menjaga keamanan seluruh penduduk dusun? Dan menjaga keamanan, eh, seluruh penduduk dusun Hem, benarkah begitu? Melihat penduduk yang miskin tidak ada yang membantu Aku dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada kerjasama yang baik antara pasukan dengan penduduk Seperti yang kulihat di mana-mana, pasukan keamanan dipimpin komandannya biasanya hanya menjadi tukang-tukang pukul membela kepala dusun dan para hartawan Buktinya engkau menjadi seorang di antara mereka yang kaya raya di dusun ini Tentu engkau dan anak buahmu bersikap bengis dan membantu kepala dusun menindas rakyat Maka mereka tidak mau membantu ketika ada gerombolan mengganggu Engkau menjadi komandan keamanan bertugas untuk menjaga keamanan di dusun, melindungi semua penduduk Bukan hanya melindungi para hartawan dan kepala dusun agar mendapatkan banyak uang memperkaya diri sendiri Kenyataan seperti ini membuat pasukanmu lebih tepat disebut pasukan penindas rakyat daripada pasukan penjaga keamanan dusun Mengerti kah engkau Bukausu menundukkan mukanya yang pucat seperti muka kepala dusun kan Dia tidak berani membantah karena memang demikianlah kenyataannya Mereka itu biasanya membela kepentingan kepala dusun dan para hartawan Kalau ada penduduk yang membangkang perintah kepala dusun atau banyak menuntut kepada para hartawan Bukausu ini dan anak buahnya yang bertindak sebagai tukang pukul dan mengancam penduduk Sehingga penduduk terpaksa melakukan apa saja yang diperintahkan gancung cu dan bekerja untuk para hartawan Dengan upah yang sebetulnya kurang namun mereka tidak berani membantah karena pasukan keamanan siap untuk menghukum mereka yang banyak membantah Sekarang kalian para hartawan dusun ini Tidak sadarkah kalian dari mana kalian mendapatkan kekayaan kalian itu? Coba renungkan Apakah kalian menggunakan kaki tangan dan tenaga kalian sendiri untuk menggarap sawah ladang yang menghasilkan banyak uang? Ataukah itu hasil cucuran para pekerja itu? Kalian tidak boleh mementingkan diri sendiri Menumpuk harta tanpa memperhatikan mereka yang bekerja mati-matian untuk mendatangkan banyak uang bagi kalian Apakah kalau kalian mati kalian akan membawa uang ke alam baka? Apakah kalau ada serangan para gerombolan tadi, uang kalian dapat menolong kalian? Sebaliknya malah, kalian diganggu perampok justru karena kalian punya banyak uang Harta benda tidak selamanya mendatangkan kebahagiaan, bahkan mendatangkan kesengsaraan kalau tidak dipergunakan dengan baik untuk menolong mereka yang kekurangan Kalau tadi kami tidak datang, kemanakah sekarang harta kalian, atau putri kalian, atau bahkan nyawa kalian? Karena kalian memeras tenaga rakyat dusun ini, maka hubungan kalian dengan para penduduk tidak akrab Hal ini membuat para penduduk miskin itu tidak mempunyai rasa kasih terhadap kalian karena kalian juga tidak memiliki rasa kasih kepada mereka Mereka tidak mengacuhkan kalau harta benda kalian dirampok gerombolan Dapatkah kalian menyadari kesalahan kalian para hartawan itu mengangguk-angguk dengan muka berubah kemerahan karena merasa malu? Baru sekali ini mereka mendengar ucapan seperti itu dan seolah baru terbuka mati mereka bahwa ucapan itu mengandung kebenaran Kalau tidak ada para pekerja tani itu, tidak mungkin mereka dapat mengumpulkan harta Dan kalau dilihat apa yang mereka dapatkan dari hasil keringat para pekerja tani itu, yang membuat harta kekayaan mereka semakin bertumpuk Memang harus diakui bahwa apa yang didapatkan dari cucuran keringat para pekerja itu sama sekali tidak sesuai, jauh terlalu kecil dan hanya tiba pas Bahkan harus mengurangi jatah makan untuk kebutuhan perut mereka sekeluarga sehari-hari Untuk membeli pakaian dan kebutuhan selain makan hampir tidak ada kelebihannya, apalagi untuk membangun atau memperbaiki rumah tinggal Kami menyadari kekurang bijaksanaan kami Akan tetapi, bagaimana baiknya menurut Tai Hiap tanya seorang di antara delapan hartawan itu?